musik 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 what's up guys pagi ini kita ada di Punggol Plaza tanggal 21 Februari 2022 jam 9.30 kita lagi mau menikmati apa nih kenapa nih kita nih pesan dari stok kanan lho ini belum sama sama apa ini namanya tarong langkah 2 pesan tauki habu sama are oke makan dulu ya kita mau kemana hari ini di Pony Island habis ini iya kamu gak tidak kemana oke bye 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 yuk selamat pagi sekarang udah jam sepuluhan ya kita sekarang lagi berada di di punggol pak konektor lebih tepatnya di punggol pak kontainer ya kenapa namanya pak kontainer karena disini ada tempat makan tuh tempat makan itu pakai kontainer-kontainer gitu ini ramainya kalau malam hari banyak cahaya-cahayanya lampu-lampunya gitu ada bar ada restoran seafood ada tempat mancing ikan buat anak-anak ini ada tempat olahraganya juga sekarang kita mau menuju ke kone island kone island itu pulau terpencil yang ada di punggol barat atau punggol mana ada punggol utara ya pulau pulau tersendiri dari punggol mengarah ke Malaysia kali ini kita akan hiking punggol ayo kita jalan dulu kesana karena tempatnya lumayan terpencil nggak bisa naik kendaraan jadi kita harus jalan kaki menuju pintu masuknya untuk menuju kesini caranya kalian naik MRT ke punggol habis itu lanjut naik LRT jadi turun di Riviera ke arah punggol East yang warna kuning oke kita akan melewati jembatan merah lorong halus bridge namanya untuk menuju ke kone island jadi ini adalah kone island kone island itu tidak terhubung yang sama pulau besar di Singapura ya jadi harus lewat jembatan nih pintu masuknya ada dua sebelah sini kita akan lewat yang sebelah sini sekarang kita lagi di sini jadi dari sini lewat sini nanti keluar dari sini oke let's go setelah melewati jembatan merah tadi sekarang kita sampai di sini ini ada panahnya ke kone island ke sekarang sana perlu diketahui ya jalan menuju kone island ini kayak gini nih belum bagus ya tahun 2022 ini masih becek bekas hujan jadi sebaiknya pakai sematu ya jadi sebaiknya pakai sematu ya kalau yang gak mau becek ada jalan lain dan saluran gos kita langsung tapak sampai juga akhirnya kita di pintu masuk kone island yang dari arah pasiris oke nih bangunan yang ini tuh adalah dam penampung air dari air laut ke dalam danau yang ada di sini ya kalau kalian dengar tuh suaranya dakduk dakduk sepertinya dalam kone island tuh lagi sedang ada pembangunan oke yuk kita lihat yuk kayak apa kone island let's go oke guys di daerah sekitar pintu masuk kone islandnya kita menemukan beberapa ekor ayam nih gak cuman dua ekor loh tadi ada tiga ekor satu jantan dua betina bisa jadi koloni ayam nih oke bye bye ayam pemandangan di sekitar pintu masuk kone islandnya lihat ada beberapa orang yang mancing ada juga pesawat yang baru lepas landas kalau kelihatan ya itu dia jadi di sekitar situ tuh daerah canggih ya nah pulau di depan gua ini sudah kulaunya malaysia kita tadi dari jembatan ini nih jembatan merah terus jalan terus itu dan sampai lah kita disini kone island east entrance alias yang arah dari pasiris yuk let's go masuk ini sepertinya akar pohon ya tapi kok mencuat ke atas gitu loh jadi kayak gajah iya betul tuh belalainya di sisi east dari kone island ini ya kalau kalian lihat di depan gua nih lagi ada di lagi ditutup untuk konstruksi selesai baru tahun sekitar tahun 2024 Juni jadi kita tunggu aja gimana jadinya kone island setelah ada tempat makan dan kolam renangnya ada banyak pohon yang rimbun tapi ada juga pohon yang super kering nih contohnya ini padahal temen temennya rimbun kita sudah sampai satu checkpoint ya ke arah kiri tuh arah kita datang tadi dari lorong halus ya dari sekitar pintu masuk pasiris ke arah kanan ini ke arah punggol park oke di depan gua tuh itu adalah perumahan punggol dan punggol pcnnya tuh kelihatan gak ada orang lagi naik sepeda itu punggol pcn dan ini adalah sungai yang yang memisahkan antara punggol dan koni island ya kita lanjut pohonnya ada yang patah nih sekarang kita mau menuju ke daerah pantainya mau duduk-duduk dulu sambil makan snack kita udah bawa snack perut udah mulai lapar bisa dilihat ya disini jalanannya tuh sekarang setapak dan berpasir jadi disini jalanannya beda-beda terennya jalanannya ada yang berbatu berpasir becek gak ada ojek terus panas oke guys sekarang jam 11.38 ya siang hari kalian bisa dengar suasana jangkriknya oke kita coba pause sebentar mantap ya suara jangkriknya ya bayangin kalau kita ada disini sore menjelang malam hari pasti suara jangkriknya lebih heboh guys akhirnya kita sudah mau sampai ke beach area 100m lagi ya juga ada shelter-shelter ya kalau hujan atau mau istirahat kita ada di shelter 3 jeliti sekarang kita menuju ke beach area oke kita sudah sampai di beach area C eh salah D ini area pantai D sekarang kita mau makan dulu bawa jeruk nih edisi Imlek bawa apa lagi bawa cookies oke tapi gak ada yang jual minuman pending mesin minuman juga gak ada nih jadi minuman harus bawa sendiri kalau ada kopi teh kan enak gitu ya sayangnya belum ada jadi kalau mau kesini harus bawa minuman sendiri ya juga makanan kalau kalian cepet lapar kalau minuman perlu soalnya panas nih kalau datangnya siang ini ngomong-ngomong soal pantai ya walaupun yang terkenal di Singapur itu salah duanya Sentosa dan East Coast Park tapi bukan berarti pantai di Singapur itu cuma Sentosa dan East Coast Park pada kenyataannya Singapur itu pulau kepulauan jadi banyak sekali pantai yang tersembunyi seperti ini salah satunya contoh pantai di sekitar Coney Island mau nongkrong nih ada apa batang pohon yang sudah bekas ditebang ya buat tempat duduk-duduk nih ada berapa kok tuh suasananya juga aman nyaman tentram eh belum tentu ini sudah jam 12 siang ya dan dilihat adem sekali guys kadang ada monyet ya di daerah beberapa daerah Coney Island memang ada monyetnya tapi untungnya sejauh ini kita belum ketemu nih Hai Guys masih di Coney Island Asia Maya ada binatang ya nih lucu ini binatangnya ya tic-tic-tic-tic manakah dia kita udah selesai makan snacknya sekarang kita lanjutin perjalanan motorin Corny Island sambil menuju exit ini di sebelah sini adalah another beach area juga nih beach area C mungkin tadi tembus kali itu dari sana kalau mau jalan bisa lihat Oke sekarang kita mau mencari jalan keluar menuju perkotaan yuk jadi Coney Island nih isinya adalah hutan ya dan pantai masih asli sekali sekarang kita menemukan ini ada jalan setapak ya sekarang kita mau coba kesana ada apa yuk Mari sebelah kanan banyak jamur ya tuh coba kita leponnya dulu yang ada jamurnya jatuh guys jamur nih guys tapi nggak bisa dimakan ya Oke kalau dilihat nih ada sedikit kali kecil ya Atau comberan ya tapi berjalan nih airnya ya lihat gaunannya berjalan masih super alami banget di sini ya bagusnya di Coney Island ini pun banyak ini ya papan-papan informasi seperti ini contohnya kita baca tuh di Coney Island itu ada binatang apa aja sih ini ada keong ini keong nih trik landing crab nih terusnya ada ini much keeper ikan kayaknya ya dan nyamuk ini nyamuk oh capung bukan nyamuk ini keongnya kayak ini ice cream cone ice cream cone gua rasa inspirasinya dari situ sih yuk lanjut lagi kita akan melusuri jalan setapak ini ya ngomong-ngomong jalan setapak ini tuh jalan buatan ya seperti kalian lihat nih tanah sinya di bawah ini ada dibikinin jalan dari semacam batu cetakan nih kalau dilihat kasar-kasar gitu kapan pengetahuan lagi nih ini kalian tentang pohon pohon-pohon yang ada di sekitaran Coney Island ya ada api-api putih ini tuh ada pohon buah apel dan bakau pasir main mangrove Apple kayak manggis ya bentuknya ya betul-betul ini daunnya ini ya saya ini gergaji nah di Coney Island pun ya setiap pohonnya nih dikasih tanda nih ada tagnya contohnya nih ini ini namanya kasuarina equisetifolia atau bahasa Inggrisnya common rule mohonnya kayak gini wah tinggi sekali oke ada juga pepohonan yang dipagar ini mungkin penting sekali pohonnya tanah-tanah di sekitar jalanan setapak ini ya kalau dilihat ya banyak bolongannya nih contoh tuh satu tuh dua tiga ya sebelah sini juga ada nih tuh empat biasanya yang banyak bolongannya gini tuh ada ininya apa namanya krep piting ada juga nih ya guys pohon yang tumbuhnya melilit pohon lain contohnya ini ya tuh dan naik sampai atas wah namun nih ada lagi nyantai nih berjemur guys coba kita lihat nggak ada lagi berjemur di sekitar sini suara jangkriknya kenceng sekali guys oke sepertinya jalanan setapak kita berakhir ya udah balik lagi ke asfal sungainya bersih sekali ya guys lihat guys tuh basar sungainya kelihatan jernih sini nggak ada jalan nih kayaknya oke sekarang kita menuju arah exit ya 1,2 km lagi oke tinggal 800 meter lagi ke exit ada nemu ini nih Coney Island Park Habitat Enhancedment Program mungkin buat supaya ini spesies-spesies yang ada di Coney Island ini tetap bertahan walaupun dengan makin banyaknya manusia yang datang ke sini agak keluar dari tinggal instead selamat menikmati ya jadi kita sekarang udah berada di ujung Coney Island yang satunya lagi ya yaitu di sini di West End tadi kita dari ujung sini jadi kira-kira kita butuh satu setengah jam untuk menelusuri Coney Island ini kalau dilihat dari papan petunjungnya itu jaraknya kurang lebih 2,5 km dari ujung ke ujung tapi kan kita rampir dulu ke beachnya tadi gitu jadi kesan-pesannya apa ke Coney Island selain panas ya kalau yang suka alam ya bolehlah datang ke sini untuk ini healing jadi di West Entrance ini atau West Exit ini nanti kita akan ketemu toko-toko ada juga penyewaan sepeda kalau ada yang mau naik sepeda bisa gitu sewa dulu di luar tapi kita harus jalan dulu jauh gak ya lumayan lah 500 meter kali ya dan disitu nanti juga ada bus stop kalau mau datang ke situ pakai bus dari Punggul M.R.T. juga ada tuh oke mari kita lanjutkan perjalanan disini ada kolam pasir nah ini dibawah perwasotan ini adalah pasir buat main anak-anak ya terus di belas sini ada kolam buatan oke sekian dulu video tentang Kone Island kita kali ini sampai jumpa di video berikutnya dadah dari Kone Island ya sekarang kita mau cari makan siang di daerah sekitar Punggol juga coca panas banget gila karena ini yang pakai payung pakai payung lihat nih jalanan di depan gue nih ya beginilah coca mungkin berapa delajat ya sekian delajat panas banget coy ya kita mau menuju ke tempat makan dan minum iya nih air udah pada habis gak cukup ternyata bawahnya kita 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 tolongin dulu bayu wuuu cilau sampai jumpa di video